Halo teman-teman selamat datang salam jumpa kembali teman-teman kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara membuat efek air terjun ini seperti bergerak nah sebelum melanjutkan menonton video ini bantu aku bertahan dan berkembang dengan cara like and subscribe ya teman-teman Oke langsung teman-teman caranya ini teman-teman menggunakan kemudian pilih area air yang akan dibuat bergerak kemudian teman-teman aku atur sini semutnya aku kasih 5 kemudian fiturnya disini aku juga kasih 5 dan pilih Oke selanjutnya duplikat teman-teman dengan cara menekan Ctrl plus C nah ini teman-teman kemudian duplikat sekali lagi Oke selanjutnya teman-teman teman-teman layer ini dibuat melconvert to smart object kemudian atas juga sama di convert to smart object adanya layar layar yang paling atas di teman-teman di grid clipping mesh Oke kemudian teman-teman teman-teman pilih timeline teman-teman nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman sini teman-teman di bagian ini klik ya create video timeline ini klik kemudian pilih layer 1 copy kemudian klik tiang ini teman-teman kemudian ini digeser tekanan ya teman-teman Hai momentok selanjutnya ini teman-teman klik anchor di bawah ini kemudian tarik ke bawah Oke cukup membeli checklist kemudian tajak teman-teman nah ini teman-teman caranya seperti itu teman-teman nah ini hasilnya teman-teman jadi teman-teman nanti bisa mempraktekkan kreasi semoga berhasil teman-teman terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini jangan lupa like and subscribe ya biar aku lebih semangat lagi membuat video sampai jumpa di video berikutnya teman-teman bye bye hai 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 Terima kasih.